Gak ada jawabannya, ya itu saya suka rasa sakit dulu Sampai dulu sempat bunuh diri juga kan Oh gitu, gimana itu ceritanya Tapi gak mati-mati Bunuh diri dengan berbagai cara itu Menabrakin diri pernah, minum obat-obatan sampai berlebihan Perdos, kayak gitu Tapi gak mati juga Gak mati juga gitu Gak sadar, iya gak sadar waktu minum obat itu pas Tapi berarti hanya ingin menikmatin rasa sakit itu ya? Iya, itu aja Gimana sih rasanya sakit kalau bunuh diri gitu ya? Jadi ada satu sosok yang seolah-olah memberikan nasihat Kalau saya enggak, jadi dulu waktu melewati itu Bisikan datangnya itu, ya itu Udah aja, udah mati aja kalau ada masalah Akang ikhlas ya Kita bersihkan InsyaAllah ya Bertaubatlah kalian kepada Allah Dan keluarlah kalian dari tubuh ini Terus keluar Hantikan kezuliman yang kalian lakukan Badan rasa enteng Oke, baik pemirsa, sekarang sudah masuk segmentasi untuk merukiah dari narasumber Karena tadi sudah ada indikasi ya Ini bentuk ikhtiar untuk membersihkan sisa-sisa Sisa-sisa yang masih ada di Ya, jadi bagi teman-teman yang ada di rumah ya, yang sedang menonton podcast ini Nasihat saya gini Dia secara pelan-pelan bisikan atau kadang-kadang brutal Dia paksa Itu makanya ketika ada orang mau ke masjid, dia langsung tumbang, langsung sakit Itu ada seperti itu Jadi dihalangi secara nyata Jadi teman-teman di rumah juga bisa menyima ayat-ayat Al-Quran yang saya bacakan Karena ayat-ayat Al-Quran yang saya bacakan ini nanti memang khusus untuk membersihkan hati kolbunnya Sehingga akan semakin kuat dan istiqomah Sehingga kemudian kalau ibadah akan lebih khusyuk dan merasakan nikmatnya ibadah Nah, teman-teman di rumah bisa mendengarkan ya Anda silakan dengarkan ayat-ayat Al-Quran yang saya baca Kemudian jangan ikutin bacaan saya Kemudian kalau bisa ada plastik, Anda siapkan plastik Siapa tahu ada muntah Kadang-kadang proses detoksifikasi keluarnya jin dalam tubuh itu kadang-kadang keluar dari muntah Nah, kadang-kadang ada teman-teman yang di rumah sensitif yang dia akan muntah Jadi siap-siap aja Ya, siapkan air Seperti itu Kita mulai, Kang ya Jangan ikut bacaan saya Kemudian matanya dibejamkan Insya Allah prosesnya sekitar 15 menit maksimal Kita mulai Matanya dibejamkan Istighfar dulu Astagfirullahaladzim 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 Wa atubu ilaik Allahumma salli wa salli wa salli mubarik ala Sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa salli wa salli mubarik ala Sayyidina Muhammadin Ya Allah Ya Rabb kami mohon perlindungan kepada mu Ya Allah dari kejahatan syaitan Ya Allah yang menguasai dada kami Ya Allah yang membisikkan Ya Allah sesuatu maksiat dan dosa Ya Allah yang menghalang-halangi kami untuk bertobat kepada mu Ya Allah Ya Allah Ya Rabb kami mohon perlindungan kepada mu Ya Allah dari kejahatan syaitan Ya Allah yang mengulang-ulang rasa nikmat atas maksiat dan dosa yang kami lakukan Ya Allah Ya Allah kami mohon perlindungan kepada mu Ya Allah dari kejahatan syaitan yang menghilangkan rasa nikmat atas ibadah dan ketaatan kami Ya Allah La hawla wa la quwata illa billah Audhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustakim Siratal ladhina an'amta anayhim Ghairil makhdubi anayhim Waladhalin Amin Audhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alif la ammim Thalik al-kitaab la reyb fi hudan li'l-muttakin Al-ladhina yu'minuna bilghayb wa yuqimuna Assalaata wa mimma Wa mimma razaknaahum yunfikun Wa al-lazina yu'minuna bi ma unzil inayka wa ma unzil min kabalik Wa bil-akhirati hum yuqinun Aulayka ala hudan min rabbihim Wa alayka humul muflihun Audhu billahi min ashshaytanir rajim Wa ilahukum ilahu wahid La ilahe illa huwa rahmanu rahim Inna fi khalki al-samawati wal-arad wa akhtilaaf illaili wal-nahar Wal-nahar wal-fulkilata Wal-fulkilati tajari fi al-bahar bima yanfawu al-nas Wama anzal Allah min السmai min ma'il فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح وسحى بالمسخر بين السماء والأرض لآيات لكوم يعكلون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسيع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم Apa yang dirasakan? Terasa panas? Awalnya itu sih Terasa mual? Terasa sedih Oke Akang ikhlas ya Kita bersihkan InsyaAllah ya Oke matanya dibejamkan Kita keluarkan ya Ya maksyar al-jinni wal-insi Inis tata'atum antanfudhu min aktoris samawati wal-ar Fa'unfudhu la tanfudhuna illa bisultan Fabi'ayyi alai rabbikuma tukadziban Bertaubatlah kalian kepada Allah Dan keluarlah kalian dari tubuh ini Apapun alasan kalian berada dalam tubuh ini Maka itu adalah sebuah kezuliman Kalian diciptakan bukan untuk bermaksiat Kalian diciptakan bukan untuk melakukan dosa Tapi kalian diciptakan untuk beribadah kepada Allah Tidak Allah ciptakan jin dan manusia Kecuali untuk mengabdi kepada Allah Maka keluar kalian Semuanya naik ke leher dan keluar Terus, naik ke leher dan keluar dari mulut Keluar dari mulut Terus, keluar Terus, keluar Terus, keluar Terus, keluar Hentikan kezuliman yang kalian lakukan Bismillahirrahmanirrahim Terasa ya Terasa sesuatu keluar Lega ya Lebih fresh Pandangan lebih terang Pandang lebih terang Badan rasa enteng Terus Kan lagi pegal-pegal Atau ilang Oh ilang pegal-pegal Masya Allah Jadi teman-teman di rumah Ini prosesnya seperti itu Jadi Kami mengajak kepada teman-teman Yang ada di rumah Sebetulnya Bagi yang betul-betul Memang mau hijrah Mau buang ilmu hitamnya Yang punya khodam Yang punya ilmu-ilmu pengasihan Silahkan Anda datang ke UAS Center Untuk kita bersihkan Mudah sebetulnya Tidak perlu Ribet-ribet Dan tidak perlu pakai jimat-jimat Dan ini syarih InsyaAllah Ini bacakan hanya ayat Al-Quran saja Gitu Mas Jazakumullah khair Semoga istiqomah Baik Kemirsa Alhamdulillah Kami akan menyesuaikan Di Yurtia InsyaAllah Semoga menjawab Istiqomah Untuk Menjalankan ibadah Dengan lebih Kusuk lagi ya Salah kemah Waktunya jalan lagi Dan Sekali lagi Saya tidak pernah Bosan-bosan Untuk menyampaikan Jangan pernah Mendekati Masyarakat Mungkin kita pernah Berbuat masyarakat Tetapi ketika kita Mendekati masyarakat Usahakan kita Untuk tidak Berkongsiat Karena apa Ketika kita Bermaksiat Pintu-pintu Pintu-pintu Untuk Makhluk-makhluk Gaib Atau Jin-jin itu Masuk Menjerumuskan Menjerumuskan Kita Sangat mudah Jadi Mari kita Semuanya Istiqomah Dalam Menjalankan Agama Ini Saling Saling Mengingatkan Ketika Kita ada Kesalahan Mungkin Segitu saja Dari saya Demi Dan Ustadz R.Y.A.B.U.R.H.I.M Jangan lupa Sekret Insyaallah Nanti kita Berjumpa lagi Di episode Berikutnya Di dalam Program Diskusi Puntara Diskusi Sebutar Aktifitas Assalamualaikum 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 Assalamualaikum